Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mendahulukan akal daripada nas al-quran dan hadith Yang betul bagaimana ahlus sunnah wal jamaah itu memahami al-quran dan hadith itu menggunakan akal Wahabi tidak menggunakan akal Mengapa begitu? Ini wahabi Wahabi ketika dialog, saya pernah dialog dengan wahabi Di Surabaya sama di Malaysia Saya bilang, ayat yang muhkamah menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah ayat surat al-ikhlas Dan ayat Lalu kata wahabi, ayat yang muhkamah istawa Saya tanya pada dia, mengapa istawa muhkamah? Kata dia, karena di dalam al-quran disebut enam kali Saya kejar dia, apa dasarnya kalau disebut enam kali lalu muhkamah? Lalu dia terdiam Kalau kami ahlus sunnah wal jamaah, ayat yang muhkamah Yang jelas maknanya ayat tadi, surat al-ikhlas Mengapa surat al-ikhlas? Keutamaannya, sepertiga al-quran Orang baca surat al-ikhlas, pahalanya seakan-akan membaca sepertiga Kalau membaca tiga kali, seakan-akan hatam Quran Ini surat al-ikhlas Karenanya di dalam hadis-hadis Bukhari, hadis muslim Diungkapkan, surat al-ikhlas itu adalah sifatur rahman Karenanya kata para ulama, setiap kesimpulan ayat al-quran Kalau bertentangan dengan kesimpulan surat al-ikhlas Maka harus dijauhi Mengapa? Karena ini yang menjadi ayat muhkamah Saya bilang begitu Lalu kata wahabi Itu karena istawa enam kali Gak ada seperti itu Kalau alasannya banyak-banyakan Istawa memang enam kali Tetapi ayat al-quran yang membicarakan tentang akal Di dalam al-quran Dihitung ada sekitar 36 kali Perintah al-quran agar kita pakai akal Justru 36 kali Kalau kita gak pakai akal Berarti kita meninggalkan perintah 36 ayat al-quran Jadi begitu Wahabi itu ya gak ngerti itu Gak ngerti Coba Kalau ada wahabi tanyakan Akidah mana Ahlus sunnah gak punya dalil ayat al-quran hadis Mana? Tanyakan Pasti mereka gak mau Sifat 20 Atau sifat 20 Sifat ja'is Itu al-quran hadis dalilnya Cuma wahabi gak tahu Mengapa? Ya karena mereka gak pakai akal Kalau ahlus sunnah ini pakai akal Karena tahu itu Jadi begitu Wallahu'ala Jadi begini Jadi begini Kata Imam Al-Ghazali Kata Imam Al-Ghazali Dalam memadukan antara akal Antara dari syari'i al-quran dan hadis dengan akal Itu ada tiga kelompok Siapa? Yang pertama Muqtazilah Muqtazilah ini hanya pakai akal Tetapi al-quran hadis itu ditaruh di belakang Ini Muqtazilah Kemudian Ada kelompok mujasimah Macam wahabi Pakai al-quran hadis Tetapi tidak menggunakan akal Nah kedua-duanya Sama-sama tersesat Maka bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah Pakai al-quran hadis Juga menggunakan akal Karena Maka bagaimana? Karena Karena orang wahabi ini tidak menggunakan akal Hanya pakai al-quran hadis Orang wahabi ini Bagaikan orang yang mencari kayu di malam hari Gelap bulita Mereka bisa melihat Eh Orang wahabi ini Bagaikan orang yang berjalan di siang hari Tetapi mereka tidak bisa melihat buta Akhirnya mereka Akhirnya bagaimana? Tidak bisa membedakan Mana siang, mana malam Mana kayu, mana ular Tidak bisa Sedangkan orang muqtazilah Itu bagaikan orang yang bisa melihat Tetapi dia mencari kayu di malam hari yang gelap bulita Tidak bisa menggunakan Mana kayu, mana ular Ahlus sunnah wal jamaah Bagaikan orang Karena al-quran dipakai Hadis dipakai Akal dipakai Bagaikan orang yang berjalan di siang hari Pandangannya terang Takbir Ini ahlus sunnah wal jamaah Jadi ada perumpamaannya memang Mereka ini ya Ibaratnya Berjalan di siang hari Tapi buta Jadi Kalau akalnya muqtazilah Ini terlalu dipakai Jadi rusak Kalau ahlus sunnah wal jamaah Bagus Karena dipakai Tapi diukur Dengan standar al-quran hadir Kalau wahabi Masih orisinil Tidak pernah dipakai Sama sekali Dia berkata Sama'atu Abdullah ibn al-Mubarak Rahimahullahu yaqul Saya mendengar Abdullah ibn al-Mubarak Al-Marwazi Wabat 181 Hijriya Rahimahullah berkata Man kafara biharfim minal quran Fakat kafara Ya'ni bilquran Siapa yang Mengingkari Satu huruf al-quran Sungguh dia Kufur kepada al-quran Semuanya Kufur kepada al-quran Semuanya Ini Allah boleh Satupun yang diingkari Waman qala La uminu bihadal kalami Fakat kafar Siapa yang mengatakan Saya tidak beriman kepada Perkataan ini Maka dia sudah kufur Artinya Mengatakan al-quran Sebagai kalamullah Dia tidak percaya Berarti dia kufur kepada Al-quranul Nulkarim Karena al-quran Mengatakan Kalamullah Wa in ahadu minal musyriki Nastajaraka Baajirhu Hatta yasma'a Kalamullah Bila ada seorang Musyrik Yang minta Suaka Kepadamu Minta perlindungan aman Maka berikan dia Suaka Perlindungan aman Hatta yasma'a Kalamullah Agar dia dapat Mendengarkan Perkataan Allah Wanya dalam Lukilan Iman Ahmad Mimman sabi' Dari mana dia dengar Perkataan Allah Dari Nabi Al-Quran Dari Nabi Al-Quran Maka Nabi Biasa Kalau tawanan Tawanan Orang kafir Dimana ditampakannya Di masjid Supaya apa Supaya dengar Bacaan Nabi Al-Quran Wasalam Banyak diantara mereka Yang masuk Islam Karena mendengarkan Al-Quran Sebab apa Mereka paham Kalau kita banyak yang Kalau dengar Al-Quran Tambah Tambah Tak paham Tambah Ingkar Karena apa Jangan baca Al-Quran Terus Harus gunakan ini Katanya Harus gunakan Ini Subhanallah Al-Quran Tidak cukup Harus Harus Mengacu Dulu ke sini Tidak Yang sebenarnya Kita Ini harus Mengacu Kepada Al-Quran Jangan dibalik Ini Jangkauannya Dikit Al-Quran Jangkauannya Luas Oleh sebab itu As-salat Menjadikan Al-Quran Dan Sunnah Sebagai acuan Akal Bukan Akal Menjadi acuan Al-Quran Dan Sunnah Jangan dibalik Maka Al-Quran Anda Semuanya Harus gunakan Ini dulu Kalau tidak Anda Diterima Sehingga Sehingga Kau muslimin Namus Bismillah Drahman Tidak banyak Yang terjangkau Oleh akal Itu jadinya Sehingga Banyak Yang Disortir Banyak Yang Dikarantina Banyak Yang Kena PPKM Darurat Kenapa Sempit Masalahnya Isinya Banyak Semak Semak Pemikiran Yang Diambil Dari Luar Islam Nah Semak Semak Ini Kalau Mau Al-Quran Hadis Masuk Dan Muat Semua Jadam Akal Semak Semak Itu Harus Di Harus Di Staking Harus Dibersihkan Harus Dibersihkan Semak Itu Insyaallah Al-Quran Itu Lumpang Masuknya Mudah Diterima Makanya Kalau Antum Katakan Tadi Misalnya Seperti Pembahasan Setelahnya Allah Istiwa Di Arash Lalu Datang Pemikiran Tadari Mana Setiap Yang Di Atas Menempati Yang Di Bawah Gitu Berarti Membutuhkan Dia Lupa Karena Akal Tadi Sudah Bersama Lupa Dia Bahwa Banyak Yang Di Atas Sesuatu Tidak Membutuhkan Yang Di Yang Di Bawah Yang Ada Sedikit Apa Nampak Langit Langit Di Mana Di Atas Di Atas Apa Di Atas Bumi Di Atas Mars Di Atas Jupiter Di Atas Apa Nama Planet Yang Sembilan Yang Lupa Semua Itu Sembilan Di Apa Namanya Galaksi Galaksi Ini Bimak Sakti Kata Orang Di Mana Bimak Sakti Saya Tak Tahu Di Atas Galaksi Di Atas Nya Lagi Menurut Ahli Fisika Ada Triliunan Lagi Benda Yang Jauh Lebih Besar Dari Planet Planet Bintang Bintang Itu Banyak Triliunan Yang Lebih Besar Semuanya Di Bawah Di Bawah Langit Apakah Langit Membutuhkan Yang Di Bawah Alhamdulillah Berarti Keedah Tadi Keedah Batil Bahwa Segala Sesuatu Di Atas Sesuatu Mesti Membutuhkan Sesuatu Batil Tak Makanya Kalau Dipakai Rumus Ini Lahirlah Natijah Yang Batil Jelas Yang Kedua Keedah Ini Berdasarkan Analogi Analogi Kias Kias Padahal Allah Tidak Bisa Diki Kiaskan Kan Begitu kan Antum Mengatakan Itu Dari Mana Kumpulan Dari Segala Sesuatu Di Atas Sesuatu Membutuhkan Yang Di Bawah Yang Betul Kan Antum Tengok Botol Atas Meja Butuh Hand Sanitizer Atas Meja Butuh Meja Ditarik Meja Dia Jatuh Kan Ini Tisu Di Atas Meja Ini Standing Mikrofon Aje Mikrofon Di Atas Meja Dia Butuh Meja Kalau Ditarik Teori Ini Kalau Dulu Allah Sebelum Mencipta Aras Dimana Dia Ini Bukan Antum Tentang Disuruh Nanya Itu Siapa Yang Menuruh Nanya Seperti Itu Siapa Menuruh Nanya Itu Siapa Menuruh Nanya Itu Dimana Allah Setelah Aras Dan Ini Juga Sebenarnya Jadi Bukti Sebelum Ada Aras Pun Allah Ada Berarti Tidak Butuh Ada Jelas Nah Kalau Keadaan Tidak Kalau Dia Di Atas Aras Taib Tidak Boleh Sebab Dia Butuh Aras Taib Ketika Ada Aras Dia Dimana Ada Gak Sebelum Ada Aras Ada Berarti Dia Butuh Aras Tidak Tanpa Aras Pun Dia Ada Jelas Berarti Kalaupun Dia Semua Di Atas Aras Tidak Mesti Dia Butuh Aras Sebab Sebelum Aras Dia Ciptakan Dia Sudah Ada Jelas Jelas Jangan Dijadikan Untuk Mengingkari Aras Justru Ini Berkokoh Bahwa Allah Tidak Butuh Pada Aras Tidak Butuh Pada Tempat Makanya Kalimat Mesti Menempati Ini Rumus Makhluk Bukan Rumus Al-Khaliq Maka Salah Rumus Salah Salah Neticahnya Apalagi Kalau Antum Gaji Orang Nanti Kalau Salah Rumus Ya Banyak Uang Negara Yang Hilang Nanti Atau Kena Ganti Ya Ustaz Rumus Kan Banyak Rumus Itu Dibagi Keuangan Ustaz Tanya Siapa Ustaz Apa Kalau Salah Rumus Nanti Kan Salah Hasilnya Tidak Bisa Kalau Salah Rumus Salah Hasilnya Kalau Salah Hasil Salah Bayar Nanti Salah Bayar Kena Kena Temuan Makanya Rumus Analogi Tak Tak Melaku Pada Ilahi Rabbi Jelas Disinilah Kekiliruan Kita Sebab Setiap Ayat Lalu Dimasukkan Ke dalam Acuan Akal Yang Sudah Sempit Sempit Banyak Bahan Bahan Di Dalam Akhirnya Ayat Tertolak Tidak Bisa Masuk Apa Sebab Ayat Jangkauannya Luas Ini Acuannya Kecil Akhirnya Apa Lahirlah Pernyataan Bahwasannya Sifat Sifat Allah Yang Ternalar Oleh Logika Manusia Hanya 20 Hanya 20 Sifat Saya Katakan Berarti Berarti Akal Kalah Dengan Akal As-salaf As-salaf Itu Muat Seluruh Seluruh Sifat Dalam Akalnya Mana Lebih Hebat Yang Muat 20 Atau Yang Muat Lebih Dari Itu Kalau Saya Belajarnya Ustaz Dari 10 Yang Ustaz Sebutkan Hanya Dua Poin Yang Bisa Saya Bicara Nalar Kalau Saya Bisa Kedua Puluh Mana Lebih Hebat Yang Bisa Dua Yang Bisa Dua Bulu Jelas Yang Bisa Menalar Lebih Banyak Lebih Hebat Daripada Yang Tidak Bisa Menar Menar Jangan Dibalik Pula Jangan Dibalik Jangan Dibalik Jadi Akal Itu Dengan Wahyu Dia Luas Jangkauannya Akal Yang Tidak Berdasarkan Wahyu Sempit 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 Bahasanya N Terima kasih.